selamat menikmati tutorial, tips, dan beberapa project untuk coba semuanya agar bisa menggunakan aplikasi videoscribe spek ol. pada video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan atas nama yokawan tv. disini beliau bertanya, kalau sebelum proses pewarnaan ada adegan pengambilan warna dari palet, apakah bisa bang? saya jawab bisa. kemudian beliau juga bertanya di bagian bawah ini, saya coba buat animasi tapi gerakan tangannya cuma satu arah di samping saja, jadinya tidak kelihatan real menggambar. oke ini saya akan buat tutorialnya, mudah-mudahan bisa membantu, kurang lebih tampilannya seperti ini ya saya akan coba, jadi pewarnaannya mengambil warna dari palet ini, oke semua semuanya kita lihat dulu ya oke semua semuanya saya stop dulu, disini saya jelaskan bahwa tadi animasi tangannya memilih dulu warna yang sebelah sini kemudian melakukan pewarnaan. nah coba dilihat, disini goresannya tidak lagi diagonal penggoresannya hampir mirip sesuai dengan orang yang biasa menggambar seperti ini, kurang lebih ya jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya, namun teman-teman semua atau sekua semua tidak akan lagi menerima penjelasan saya tentang pressing dari awam nah disini setelah saya miliki ada 4 file ya, yang pertama ada file awal, palet warna, pressing, dan warna goresan tangan sebenarnya yang akan digunakan hanya ketiga file ini ya, palet warna, pressing, dan warna goresan tangan saya akan buka menggunakan aplikasi Inkscape oke aplikasi Inkscape sudah terbuka, saya akan buka satu persatu ya pertama dari file awal, saya akan buka, disini terdiri dari layer frame, palet warna, sama tracing kemudian saya akan buka lagi yang palet warna oke, ini sudah saya buka keempat file, mulai dari pembahasan awal disini terdiri dari tiga, yang pertama yang saya jelaskan pertama frame, frame ini untuk apa? frame ini adalah batasan atau sebuah kotak ya kotak yang akan memberi batasan agar nanti si objek yang ada di dalam kotak tidak berubah posisinya ketika dimasukkan ke dalam video screen ada terlihat kan? ini adalah struk dari frame ini untuk apa? tadi saya jelaskan, ini adalah struk batasan agar si objek tetap masih dalam posisi yang sama kemudian palet warna nah ini palet warna adalah objek yang pertama kali mungkin animasi pada video script untuk menggambar kemudian tracing baru kepewarnaan nah jadi selanjutnya saya akan buka ke bagian tracing dulu di bagian tracing ini ada layer frame kemudian tracing kenapa masih ada layer frame karena masih dibutuhkan agar tidak lagi berubah disini ada palet tadi ada palet disini sehingga palet pun pasti ada frame disini kemudian di bagian warna goresan nah di bagian warna goresan terdiri dari tiga layer ada frame, warna satu sama goresan warna nah yang paling harus diperhatikan oleh semua semuanya adalah di bagian goresan warna mari kita buka kuncinya kita lihat di bagian goresan warna oke sorry kita kunci dulu yang warna dan frame di bagian goresan warna ini sebenarnya adalah sebuah coretan dari tool draw frame ya kalau kita lihat di strip paint nya kita kasih warna sorry di opacity nya ini kosong ya kita kasih warna ya seperti ini coba semuanya nah kita kasih 100% nah kurang lebih seperti ini dan ini terpisah-pisah ya ini terpisah-pisah coba saya delete ya jadi mulai dari sini ini kan posisi palet ya posisi palet warna yang menggambar itu yang menggambar itu mengambil dulu warna dari palet baru coba semuanya membuat goresan ya kira-kira sudah habis warnanya ambil lagi goresan lagi menggunakan ini ya menggunakan freehand kemudian gores lagi sampai kira-kira selesai ini hanya sebatas alur dari pengerjaan sebuah pewarnaan pada objek nah jika sudah maka di blok ya di blok kemudian struknya dihilangkan kemudian opacity nya juga ya opacity dari struknya ini dihilangkan ya atau di nolkan itu supaya apa supaya si warna hitam tapi tidak digoreskan karena yang harus di warnai adalah warna orange ini ya oke jadilah file warna goresan oke kalau tidak paham mungkin semua semuanya bisa membuka lagi video saya tentang bagaimana membuat tracing atau memberikan warna tanpa harus menggunakan palet oke kita lanjut ke video scribe nah setelah kita membuat file palet warna tracing sama warna goresan ya sekali lagi saya akan membuka palet warna yang ini ada frame nya kemudian tracing yang ini juga ada frame nya kemudian yang warna goresan juga ini ya perkecil dulu sama juga ini ada frame nya ya ini ada frame nya nah dibuat sebuah file sama-sama file SPG ini disimpan dengan nama palet warna tracing sama warna goresan oke kita klik add new image kemudian kita masukkan ini kita close dulu ya kita close dulu kemudian kita import SPG dari folder tadi yang pertama adalah palet warna nah palet warna kita masukkan lagi kita masukkan lagi dulu selanjutnya tracing nya kemudian warna goresan A karena memang banyak warna sih sebenarnya untuk buku-buku tapi saya hanya contohkan satu kewarnaan saja selanjutnya kita perbesar kita atur di sebelah mana kira-kira yang cukup kalau sudah coba semuanya klik kemudian set kamera tujuan position kita set ini juga kita set kemudian pengaturan pertama di palet coba semua bisa atur ini nya kalau saya pakai pen in jadi langsung muncul kemudian yang ini saya atur menjadi cuman 20 second kemudian yang ini saya atur menjadi 25 second tapi dengan tangan yang saya ubah atau pilih ya saya pilih menggunakan ini oke kita pilih yang ini oke kalau sudah kita bisa di play oke sebuah semuanya tutorial yang saya buat ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari seseorang yang ada di kolom komentar tadi namun juga untuk sebuah semuanya yang masih belum memahami ya cara bagaimana membuat pewarnaan dengan palet tentunya akan lebih menarik ya untuk membuat konten-konten belajar mewarnai untuk anak-anak oke sebuah semuanya juga kalau ada yang kurang paham silahkan ketik saja di kolom komentar untuk menunjang kebelangsungan channel saya ini silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya silahkan klik tombol like kalau suka silahkan juga di share ke semua orang agar bisa bermanfaat demikian untuk video kali ini sampai jumpa pada video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax